Ha! Ha, ha, omosroi ni. Ha? Haa? Masih bingung cara membuat outline atau garis pinggir pada video dengan bervariasi seperti pada video barusan? Mudah banget hanya dengan CapCut PC. Begini caranya sima sampai hype. Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat garis tepi atau outline pada sebuah video dengan CapCut PC. Tentunya dengan update terbaru kita mendapatkan varies yang banyak. Pertama-tama kita masukkan video. Di sini videonya video orang yang sedang berdiri ya. Kita pendekkan aja biar tidak terlalu panjang. Kita jadikan 10 detik saja. Kemudian jangan lupa untuk meng-copy-nya dan kita pastikan di atasnya. Supaya apa? karena bagian bawah itu akan menjadi background-nya dan bagian atas itu akan menjadi lapisan keduanya, yaitu hanya orangnya saja. Langsung kita klik pada bagian kedua ini dan kita pergi ke video. Di sini namanya bukan cut out lagi untuk versi yang 3.2 ya. Di sini namanya sudah ke remove bg atau remove background. Langsung kita ke bawah, kita klik auto remove file. Oke, di sini cut out-nya sudah terpasang. Apabila kita cek dengan mematikan pada layar bawah seperti ini. Dia sudah hilang. Dan tentunya ini akan lebih bagus atau lebih halus lagi apabila background belakangnya itu tidak terlalu banyak objek ya. Terutama pada human karena auto remove file atau remove background di sini. Dia akan mengidentifikasi dari sebuah human atau manusia. Kemudian di sini yang update-an terbaru telah disediakan stroke. Yang sebelumnya, pada video sebelumnya saya sudah membuat. Tapi dengan trik lain, di sini lebih mudah lagi. Yang pertama di sini kita akan menggunakan stride stroke. Nah, seperti ini ya. Ini sangat banyak digunakan ya seperti ini. Stride stroke. Jadi garis-garis pinggirnya ini dia tidak terlalu halus dan bisa bergerak seperti ini. Ada pun kita apabila ingin meng-customnya dengan mengubah warnanya bisa dengan color di sini. Ataupun colornya kalian bisa menggunakan preset kalian yang bisa kalian upload menggunakan akun pada cap kalian. Di sini saya coba ubah menjadi warna kuning ya. Atau oran seperti ini. Nah, ini menjadi seperti ini. Ini efek pada stride. Oke, kemudian yang kedua kita akan menggunakan efek yang solid stroke. Oke, untuk solid stroke sendiri dia di sini garis tepinya dia lebih halus daripada efek sebelumnya. Seperti ini ya. Dia lebih halus. Jadi hanya mengitari dari sebuah objeknya saja. Kemudian seperti biasa di sini juga ada customnya. Untuk ukuran bisa diubah. Size-nya ataupun opacity-nya bisa diubah juga. Dan begitu juga warnanya. Kemudian selanjutnya yang gratisnya di sini ada opacity stroke. Oke, untuk opacity stroke di sini. Dia gambarannya. Seperti ini. Jadi dia tidak menyeluruh dari sebuah objeknya. Tetapi dia hanya memberikan bayangan saja. Yang dinamakan efek opacity stroke ya. Seperti ini. Dan bisa kita custom juga di sini vertical dan horizontal-nya. Seperti ini. Nah. Ataupun kita bisa ganti bayangannya menjadi warna hitam. Seperti ini. Nah. Jadi hitam seperti bayangan pada umumnya. Tapi di sini tidak bisa menggunakan opacity ya. Jadi kita bisa mengubahnya saja dengan warnanya seperti ini. Sehingga menghasilkan bayangan. Yang dinamakan di sini adalah outside stroke. Kemudian yang terakhir di sini ada juga. Yaitu efek yang gratis tentunya. Di sini ada dot stroke. Nah ini cukup beda dari yang lain. Yaitu memberikan outline dengan garis titik-titik di sebuah objeknya. Seperti ini. Dan yang lebih bagusnya lagi. Dotnya ini adalah dia bisa bergerak ya. Seperti ini. Oke. Dan begitu pun juga kita bisa mengubah. Entah itu dari warnanya. Ataupun dari size atau spacing dari jarak ya. Jarak antara outline tersebut dengan objek yang kita cut out barusan. Kita akan ubah size-nya. Seperti ini. Dan kita ubah warnanya. Coba menjadi warna merah. Maka dia akan seperti ini. Begitulah dari update-an terbaru. Pada aplikasi CapCut PC di 3.2. Yang terdapat pada efek remove background. Yaitu cut out-nya. Oke terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa memberikan wawasan yang terbaru. Dan tentunya bermanfaat. Dan nantikan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor. See you in the next video.